Masyarakat di nelayan ini, karena disini kan transportasi atau... Lantamal 13 terekan terus gencar melaksanakan serbuan vaksin COVID-19 kepada masyarakat maritim. Pada selasa 6 Juli lalu, sejumlah nelayan dan masyarakat pesisir yang berada di Tanjung Kasir menjadi sasaran vaksinasi. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 13 terekan Laksamana Pertama Edi Cerisnamurti mengatakan sebanyak 200 dosis vaksin disediakan dalam vaksinasi tersebut. Dan Lantamal melanjutkan, bahkan sebelum dilakukan vaksinasi, dengan menggunakan kapal angkatan laut, sejumlah personel Lantamal 13 terekan mendatangi nelayan yang tengah beraktivitas di tengah laut untuk menawarkan agar mengikuti vaksinasi. Ada beberapa nelayan yang langsung menerima tawaran tersebut, namun ada juga yang masih enggan untuk divaksin. Dan Lantamal mengatakan, sejumlah karyawan di sebuah perusahaan yang ada di Tanjung Pasir juga menjadi sasaran pihaknya untuk dilakukan vaksinasi. Ia memastikan, semua masyarakat maritim dan pekerja di bidang maritim akan menjadi sasaran Lantamal 13 terekan agar mendapat serbuan vaksin masal. Masyarakat di nelayan ini, karena di sini kan transportasi atau jalan belum terhubung semuanya. Sehingga kami berinisiatif menjemput masyarakat-masyarakat yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan di darat. Akhirnya kami kerahkan di sini ada kapal kita, kapal dari Angkatan Laut, KAL, untuk membantu menjemput mereka untuk melaksanakan vaksin di sini. Seperti itu.